Perpindahan agama di Indonesia dan di Malaysia itu menurut saya cukup lebih susah atau lebih sulit di Malaysia Indonesia itu untuk berpindah agama secara hukum itu prosesnya lebih mudah Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya di channel Mr.Buzz Oke apa kabar anda hari ini semoga dalam keadaan baik-baik saja sehat wafia dan dimulakan resikinya amin ya robbal alamin Pada kali ini saya akan membahas perpindahan agama di Indonesia dan di Malaysia itu Sebelumnya saya juga mau kasih tau bahwa dulu saya pernah membuat konten perbedaan menikah beda agama di Indonesia dan di Malaysia boleh tonton di video yang ini atau nanti boleh klik linknya di kolom deskripsi Perpindahan agama di Indonesia dan di Malaysia itu menurut saya cukup lebih susah atau lebih sulit di Malaysia Sebelum saya membahas tentang perpindahan agama di Malaysia Saya akan terlebih dahulu membahas tentang perpindahan agama di Indonesia atau convert gitu ya Contoh dari agama satu ke agama yang lain begitu Di Indonesia itu untuk berpindah agama gitu ya secara hukum itu prosesnya lebih mudah Oh iya disclaimer sebelumnya saya bicara soal perpindahan agama Beritahu tahapan-tahapan cara perpindah agama secara hukum Saya tidak mengajak anda-anda yang menonton video ini untuk convert gitu ya Tidak mengajak untuk berpindah agama Cuma ingin berbagi pengalaman maupun pengetahuan Begitulah ya kita sama-sama belajar Nah seperti yang saya bilang tadi kalau di Indonesia itu lebih mudah itu prosesnya untuk berpindah agama Contoh si Fulan si Fulan ini contoh dari agama Kristen mau pindah ke agama Islam gitu Ya tentunya sebelum secara hukum gitu si Fulan ini harus melalui proses secara agama Secara agama yang akan dia pindah ke agama tersebut Contoh dari Kristen ke Islam berarti dia harus melalui proses secara Islam gitu Contohnya seperti pacar syahadat mandi besar dan lain-lain begitulah ya Kemudian nanti dapat sertifikat atau suat keterangan pindah agama dari instansi agama begitu Boleh dari masjid boleh dari KUA kantor urusan agama begitu Nah setelah proses secara agama selesai tinggal secara hukum agar kita betul-betul diakui betul-betul agama kita resmi secara hukum gitu Kita pindah agama kemudian kita diakui negara bahwa agama kita dinyatakan secara resmi kita beragama Islam Contoh si Fulan tadi itu betul-betul beragama Islam Yang sebelumnya dia beragama Kristen secara administrasi negara begitu Nah Polresesnya itu sangat mudah ya tinggal persiapkan segala berkas-berkas seperti KTP Kalau di Malaysia itu IC Kalau di Indonesia namanya KTP kartu tanda penduduk Serta persiapkan kartu keluarga gitu tinggal datang ke kantor kelurahan atau kepala desa Nanti disitu kita diberi form diisi apa yang perlu diisi disitu kemudian kita perlu tandatangan RTLW Habis itu kita serahkan lagi kepada kantor kepala desa Ataupun mungkin bisa langsung ke pendudukan begitu Persyaratan sudah semua kita tinggal tunggu Tinggal tunggu penerbitan KTP baru dengan status agama yang baru Contoh si Fulan tadi yang sebelumnya KTPnya bertuliskan agamanya Kristen akan berubah menjadi Islam Begitu atau sebaliknya Jadi tinggal tunggu satu minggu dua minggu nanti KTP baru sudah selesai Dan disitu status agama sudah status agama yang sekarang Sangat mudah ya Sangat mudah kalau di Indonesia mau convert ke agama yang lain secara hukum Sementara ya sementara kalau di Malaysia itu sangatlah rumit gitu Kalau ada orang Islam orang Melayu mau pindah ke agama yang lain Pindah ke agama Kristen ke Buddha ke Hindu Itu sangatlah susah dan prosesnya amatlah panjang Jadi itu yang saya maksud di Indonesia untuk pindah agama lebih mudah Sementara di Malaysia itu lebih rumit Seperti apa sih kok bisa rumit gitu Perpindahan agama pengurusan pindah agama di Malaysia ini Agar diakui secara resmi begitu agama barunya oleh negara Dan saya baru-baru ini juga telah searching Saya mencari tahu pindah agama di Malaysia itu seperti apa sih kok bisa rumit begitu Jadi begini saya ada sedikit artikel disini ya Jadi berikut ini adalah semacam undang-undang gitu lah ya Yang harus diikuti Yang harus dilalui prosesnya Untuk keluar daripada agama Islam Disini cukup panjang Mungkin akan saya Rangkum ya Akan saya Sampaikan garis besarnya saja begitu Pada intinya Orang Islam di Malaysia ini tidak boleh meninggalkan agama Islam Tidak boleh keluar dari agama Islam Kecuali sudah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Tinggi Syariah di Malaysia Tapi sebelum diistiharkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Ini pemohon harus diistiharkan dulu oleh subsection gitu ya Jadi nanti kalau sudah diistiharkan oleh subsection sudah diterima dan disetujui Maka nanti akan maju kepada proses selanjutnya yaitu kepada Mahkamah Tinggi Syariah gitu ya Tolong koreksi kalau saya salah Kemudian pada proses di subsection tadi itu juga akan ditanya-tanya alasannya kenapa Dan fakta-fakta yang membuat si Fulan ingin meninggalkan agama Islam Jadi masih disidang Setelah itu Sudah memenuhi syarat Maka akan diterima permohonannya Dan akan lanjut kepada proses selanjutnya yaitu kepada Mahkamah Tinggi Syariah Nah nanti setelah di Mahkamah Tinggi Syariah gitu ya Di pengadilan itu nanti akan ditanya-tanya lagi gitu ya Pada alasannya Akan ditanya-tanya lagi alasnya kenapa mau meninggalkan agama Islam Kemudian dibimbing gitu Dibimbing dikasih kaunseling Sebaiknya difikir-fikir lagi bertobatlah Hentikan ya untuk berpindah agama Mungkin begitu ya kira-kira Nah setelah di Mahkamah Tinggi Syariah Si pemohon ini sudah dikasih nasihat Sudah dikasih bimbingan kaunseling Tetap enggan gitu ya Mengurungkan netnya untuk convert Maka Mahkamah Tinggi Syariah ini akan memberikan penangguhan kepada pemohon Memberikan waktu atau ditangguhkan selama 90 hari Jadi 90 hari ini dengan maksud mungkin nanti selama proses 90 hari ini Mahkamah berharap si pemohon ini berubah fikiran dan bertobat Kembali lagi ke agama Islam gitu Akan tetapi apabila setelah masa penangguhan 90 hari itu Si pemohon tetap enggan menghentikan niatnya untuk pindah agama Maka pihak terkait yang berkewajiban harus menapur secepat mungkin ke Mahkamah Tinggi Syariah Untuk diproses selanjutnya Kemudian setelah di Mahkamah Tinggi Syariah ini juga tidak langsung diproses Tidak langsung mengistiharkan orang ini sudah keluar agama dari agama Islam Tetapi masih dikasih waktu lagi Dikasih masa penangguhan lagi dengan masa yang sama yaitu 90 hari Dengan harapan orang ini akan bertobat Berubah fikiran Ada rundingan di masa-masa penangguhan ini Sehingga orang ini bertobat dan mengurungkan niatnya untuk pindah agama Nah apabila dalam masa penangguhan si pemohon tetap ingin keluar dari agama Islam Maka pihak yang bertanggung jawab Segera menyediakan laporan Dan membawa si pemohon tersebut ke Mahkamah Tinggi Syariah Dan disitulah Mahkamah Tinggi Syariah akan memutuskan Bahwa orang ini si Fulan ini telah meninggalkan agama Islam Jadi sebelum diistiharkan itu masih ada dua masa penangguhan ya Yaitu 90 hari ditambah lagi 90 hari Atau 3 bulan ditambah 3 bulan menjadi 6 bulan Cukup panjang gitu Jadi kesimpulannya adalah Di Malaysia ini proses untuk pindah agama secara resmi Secara hukum itu melalui proses yang panjang Yaitu 3 bulan ditambah 6 bulan totalnya ya Yang pertama penangguhannya 90 hari Yang kedua penangguhannya 90 hari Alias 3 bulan ditambah 3 bulan menjadi 6 bulan Itu proses untuk pindah agama Statusnya diakui secara hukum mungkin begitulah ya Berbeda dengan di Indonesia tadi Mungkin dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu Kartu tanda penduduk yang baru Sudah keluar dengan status agama yang baru Dan di saat yang bersamaan Maka secara hukum resmi Si Fulan pindah agama begitu Jadi Meskipun Sama-sama Mayoritas beragama Islam Dua negara ini Tetapi dalam proses Perpindahan agama Dari agama satu ke agama yang lain Terutama dari Islam Ke Non-Islam Di Indonesia cukup mudah Dan di Malaysia cukup rumit dan panjang Prosesnya Oh iya sedikit informasi lagi Bahwa di Indonesia ini Negara atau pemerintah Membebaskan warganya memilih agama Dalam arti lain Pemerintah tidak mengintervensi Masyarakatnya warganya untuk memeluk agama Silahkan pilih agama yang diakini begitu Tapi walaupun begitu Sebetulnya yang menjadi tantangan besar Di Indonesia ini adalah Ketika pindah agama adalah Tantangan besarnya adalah keluarga Jadi tidak mudah Begitulah ya Meskipun dari negara Mengatakan tidak intervensi Tapi dari keluarga itu sangatlah besar Begitu ya Intervensinya Jadi tidak mudah untuk pindah agama juga Sekali kita pindah agama Maka kita akan dikeluarkan dari Angkota keluarga Risikonya justru lebih besar Oke Mungkin cukup sekian begitu ya Sharing pengalaman dari saya Dan apabila ada koreksi Tolong di koreksi Ditulus di ruang komen Karena saya hanyalah manusia biasa Yang tidak luput dari salah dan dosa Oke mungkin itu saja Kita jumpa lagi di next konten Namun sebelum saya tutup video ini Saya ingatkan Anda Untuk subscribe channel ini Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Sampai jumpa di next konten Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh